Alap-palap Laut Kidul Jelit 27 Seperti telah diceritakan di bagian depan, Jadmika mengantar E. Ulis atau Sulastri ke rumah orang tuanya di Dermayu, lalu dia pergi meninggalkan Dermayu untuk mencari para pembunuh ayah dan kakeknya. Di samping itu dia juga ingin membantu Mataram yang dia dengar hendak. Mengulang usahanya setahun yang lalu menyerang kumpeni di Jayakarta. Ketika keluar dari Dermayu dia bingung karena tidak tahu ke mana harus mencari para pembunuh ayah dan kakeknya, terutama sekali Hasanuddin dan Banu Seta seperti yang dikeritakan Aji kepadanya. Akan tetapi dia teringat akan cerita Aji Bahwara dan Banu Seta yang memimpin pasukan kumpeni menyerang kepada pokan eyangnya itu pernah menawan Aji dan Sulastri dan membawa mereka ke Tegal. Siapa tahu dah akan dapat menemukan Banu Seta dan Hasanuddin di sana. Pikiran inilah yang membawa dia ke Tegal dan di Kadipatan ini dah menyaksikan kesibukan orang-orang yang mengumpulkan ransum ke dalam sebuah gudang besar. Kerika mendengar bahwa penumpukan ransum ini untuk keperluan bala tentara Mataram, Jatmika merasa bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk ikut mengawasi dan mengamat-amati kalau-kalau akan terjadi gangguan pihak musuh terutama sekali kalau-kalau akan muncul Banu Seta dan Hasanuddin. Dia melakukan penjagaan secara diam-diam dan pada malam itu dia melakukan pengamatan sampai gudang itu penuh dan ditinggalkan para pekerja. Dalam kegiatan inilah dia melihat laki-laki tinggi besar itu dan merasa curiga lalu mengintainya dan mendengarkan percakapan antara laki-laki tinggi besar itu dengan seorang di antara pekerja. Tentu saja dia merasa curiga dan diam-diam membayangi laki-laki tinggi besar itu. Laki-laki itu memasuki sebuah rumah. Jatmika dengan hati-hati memasuki pekarangan rumah itu dengan cara melompati pagar samping. Dia sama sekali tidak tahu bahwa ditegah berkeliaran banyak matematik company dan ketika dia membayangi tadi, dia ketahuan oleh seorang matematik lain yang diam-diam memberi isyarat ketika berpapasan dengan laki-laki tinggi besar sehingga matematik ini sudah mengetahui bahwa dia dibayangi orang. Di dalam rumah, laki-laki itu disambut oleh Kiharia Bakawulung, Nyimaya Dewi dan seorang raksasa kulit putih yang bukan lain adalah Henrik Dehaan, jagoan anak buah Kapten De Vos. Mereka lalu berbisik-bisik mengatur siasat ketika laki-laki tinggi besar itu menceritakan tentang gudang ransum yang sudah penuh dan tentang orang yang membayanginya. Hem, biar aku yang membereskan orang itu. Tentu dia telik Sandi Mataram. Engkau, Nyimaya Dewi, dan Tuan Henrik Dehaan, lanjutkan rencana kita. Malam ini juga gudang itu harus dibakar habis. Wira, kau pancing telik Sandi Mataram itu keluar kota sebelah selatan. Aku yang akan membunuhnya mereka mengatur siasat. Maya Dewi dan Henrik bersiap-siap. Met-met-met, tinggi besar yang bernama Wira itu lalu keluar dari rumah dan berjalan menuju ke selatan. Jatmika yang mengintai tak melihat pertemuan tadi karena mereka melakukannya di ruangan tertutup. Ketika Jatmika melihat orang yang dibayangi itu keluar rumah itu, dia pun segera membayangi. Orang itu ternyata keluar kota menuju ke selatan. Malam itu bulan yang hampir bulat terang sekali sehingga dengan mudah Jatmika dapat membayangi Wira. Akan tetapi setelah tiba di jalan yang sunyi, Wira berhenti, memutar tubuh dan berseru galak. Hei, pengecut mau apa engkau mengikutiku? Kalau berani kesinilah Jatmika terkejut. Kiranya orang itu sudah tahu bahwa dia membayangi. Dia lalu melompat keluar dari balik pohon dan menghampiri orang itu. Kisanak, Andika memata-matai penyimpanan ransum di gudang itu. Siapa Andika dan apa maumu bentak Jatmika? Akan tetapi Wira malah mencabut goloknya dan membentak. Engkau telik Sandi Mataram, mampuslah goloknya berkelebat menyambar. Wustanda seru dengan mudah saja Jatmika mengelak ke samping lalu secepat kilat menyambar tangan kirinya bergerak ke arah lengan lawan yang memegang golok. Krak Tanda Seru Wira menjerit, goloknya terlepas dari pegangan dan lengan kanannya terkulai, tulangnya patah. Jatmika melanjutkan gerakannya, kaki kanannya menyambar. Wut, krak Wira mengaduh lagi dan terpelanting roboh, kaki kirinya terkena tendangan dan tulang betisnya juga patah. Dia mengaduh-aduh, menggunakan tangan kiri untuk memijit-mijit lengan kanan dan kaki kiri bergantian yang dirasa amat nyeri. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring dan menyeramkan, seperti suara binatang buas atau setan. Aude angin pukulan dasyat menyambar dari belakang. Jatmika terkejut, mengenal ajik pukulan ampuh sekali. Dia cepat memutar tubuhnya dan tangan kanannya membuat gerakan berputar untuk menangkis pukulan dasyat itu. Wut, belar dua tenaga sakti yang amat kuat bertemu dan tanah sekitar tempat itu seperti tergetar. Kiharia baka wulung terkejut bukan main. Tak disangkanya sama sekali kalau orang yang dicurigai sebagai pelik sandi mataram ini demikian kuatnya sehingga mampu menangkis pukulan mautnya. Di lain pihak, Jatmika juga terkejut. Ternyata penyerangnya, seorang kakek seperti raksasa berwok dan kuat bukan main sehingga ketika tangan mereka saling bertemu, tubuhnya tergetar hebat. Dua orang itu kini berdiri saling berhadapan dengan sikap hati-hati. Siapa engkau tanya haria baka wulung? Namaku Jatmika dan Andika siapa? Mengapa menyerangku engkau tentu telik sandi mataram dan Andika tentu metu-metu company Belanda? Tak tahu malu menjadi antek musuh negara dan bangsa babo-babo, keparat Jatmika. Aku sejak dulu adalah musuh besar Mataram setelah berkata demikian tiba-tiba kakek itu membuat gerakan berjongkok lalu mendorongkan kedua tangannya ke arah Jatmika, dari perutnya yang gendut, melalui mulut, mengeluarkan suara berkokkok seperti bunyi kata buduk yang besar. Kok kok kok, wuut tanda seru itulah Aji Cantuka Sakti yang amat dasyat. Jatmika cepat membuat gerakan mengelak dan menangkis dari samping. Biarpun dia tidak menerima pukulan telak, tetap saja tenaga getaran Aji Cantuka Sakti itu membuat dia terhuyung. Mampus kau haria baka wulung mengulangi serangannya. Kok kok kok, wuut karena kini dia tahu betapa kuat dan berbahayanya Aji Pukulan Lawan itu, Jatmika tidak mau sembarangan menangkis melainkan cepat menghindar dengan melakan cepat. Haria baka wulung menjadi penasaran sekali karena pukulannya selalu dilakan dan lawannya yang masih muda itu ternyata gesit bukan main. Dia lalu mencabut kerisnya yang besar panjang berluk sembilan dan menerjang maju sambil berteriak panjang. Haaaii tanda seru keris itu meluncur dan menusuk ke arah dada Jatmika. Keringgek mencabut berpamor berpijar. Teranggut tanda seru ternyata Jatmika dapat bergerak. Dia tadi sudah pula senjatanya kiai cubruk, yaitu kerisnya yang bergagang kayu cendana dan emas itu, lalu menangkis. Dua kali dua batang keris itu bertemu dan bunga api menyilaukan mata. Haria baka wulung menggereng dan tangan kirinya bergerak mendorong. Tampak asap hitam. Meluncur dari telapak tangannya. Itulah Aji kukus langking, asap hitam. Jatmika terkejut dan melompat ke samping menghindar. Akan tetapi kakek itu mengejar dengan serangan kerisnya. Demikianlah, Jatmika terdesak oleh serangan keris dan pukulan berasap hitam yang datangnya bertuhi secara bergantian itu. Masih untung baginya bahwa kiharia baka wulung kini sudah tua, usianya sudah kurang lebih 70 tahun, gerakannya kurang gesit. Sehingga Jatmika yang lebih gesit dapat menghindarkan diri dari desakan kakek itu namun tetap saja dia terdesak terus karena dia masih kalah kuat dalam hal tenaga sakti. Haa iit kembali keris kakek itu menyambar di susul pukulan berasap hitam. Jatmika yang sudah terdesak terpaksa menyambut pukulan itu dengan Aji Margopati. Wut, des tubuh Jatmika terjengkang ke belakang akan tetapi pemuda itu dapat bergulingan sehingga tidak sampai terbanting. Tiba-tiba ada tangan menangkap lengannya. Kakang Mas Jatmika, engkau tidak terluka tanya seorang wanita. Jatmika melompat berdiri. Eh ngulis tanda seru namaku Sulastri, kakang kata Sulastri lalu menuding ke arah kakek yang memandang kepada mereka dengan marah. Dia itu adalah Kiharia Bakawulung yang dulu pernah kulawan bersama Mas Aji. Hayo kita basmi antek Belanda ini. Kita persatukan Aji Margopati sementara, melihat Sulastri, Kiharia Bakawulung teringat dan dia menjadi marah akan tetapi juga terkejut sekali karena dia ingat betapa gadis. Keris itu dahulu mempunyai kawan, yaitu Lindu Aji yang amat sakti mandraguna sehingga dia sendiri kewalahan melawannya, jangan-jangan Lindu Aji juga ikut datang. Maka, dalam usahanya menyelamatkan diri, dia mendahului dan sambil berteriak keras dia menerjang ke arah dua orang muda itu dengan keris dan pukulan mautnya. Kerisnya menghunjam ke arah jatmika dan pukulan tangan kirinya menyambar ke arah kepala Sulastri. Dua orang muda itu cepat melompat ke belakang dan kesempatan ini dipergunakan oleh Haryabaka Wulung untuk berusaha melarikan diri. Akan tetapi Sulastri dudah nebduga akan hal ini. Gadis ini sudah mencabut pedang naga wilis dan ia melompat dengan amat cepatnya, menghadang di depan Haryabaka Wulung dan pedang pusakanya menyambar, berubah menjadi sinar hijau. Tua bangka jahat, hendak lari kemana engkau gerakan serangan Sulastri amat cepatnya sehingga kakek itu tak sempat mengelak dan terpaksa menggunakan kerisnya untuk menangkis. Teranggut tanda seru bunga api berpijar dan Sulastri terhuyung ke belakang. Akan tetapi Haryabaka Wulung tak sempat melarikan diri karena pada saat itu jatmika sudah menyerangnya dengan keris kiai cubruk. Ketika Haryabaka Wulung mengelak, Sulastri sudah menyerang lagi dan kakek itu dikeroyok dua. Tiba-tiba kakek itu membanting sebuah benda ke atas tanah dan terdengar suara ledakan lalu asap hitam mengepul tebal. Jatmika dan Sulastri berloncatan menghindar. Akan tetapi kakek itu sudah lenyap. Wah, dia sudah pergi, si keparat seru Sulastri. Selaka, di sana ada kebakaran jatmika menuding ke utara, ke arah Kadipatan Tegal. Sulastri menengok dan benar saja, tampak api dan asap membubung tinggi, tanda bahwa di sana terjadi kebakaran besar. Tiada waktu lagi untuk bercakap-cakap. Jatmika berkata dan menarik tangan Sulastri. Mari cepat. Agaknya gudang ransum Mataram dibakar mereka mengguakan ilmu berlari cepat seperti terbang menuju ke kota. Setelah mereka tiba di depan gedung ransum itu, benar saja dugaan jatmika. Yang terbakar adalah gudang ransum itu. Api bernyala di dalam gudang, besar sekali sampai tinggi. Melihat keadaannya jatmika maklum bahwa tak mungkin gudang dan isinya itu diselamatkan lagi. Kakang mas jatmika, hayo kita cari mereka eh, siapa? Di mana iblis-iblis Matu-Matu Company itu? Aku tahu di mana sarang mereka. Hayo Sulastri berlari diikuti oleh jatmika dan gadis itu menuju ke rumah Ki Warga di mana ia dan Lindu Aji dahulu pernah menjadi tawanan para Matu-Matu Belanda dan bermalam di situ. Sulastri memberi isyarat dan mereka berindap-indap mengintai ke dalam rumah itu. Ada suara orang terdengar di ruangan belakang dari mana tampak sinar penerangan sedangkan ruangan lain gelap saja. Mereka berhasil mengintai dari luar jendela ke dalam ruangan yang luas. Dua buah lampu gantung besar menerangi ruangan itu. Di dalam ruangan itu duduk tiga orang menghadapi sebuah meja yang penuh makanan dan botol-botol minuman. Di meja lain yang lebih besar duduk pula belasan terdiri dari tiga orang kulit putih dan empat orang pribumi. Tampaknya mereka itu seperti prajurit dan tukang-tukang pukul. Sulastri segera mengenal tiga orang itu. Mereka adalah Ki Warga, Nyimaya Dewi dan Hendrik Dehaan. Melihat mereka, panas rasa hati Sulastri. Akan tetapi ia masih menahan kemarahannya dan mendengarkan percakapan mereka. Agaknya karena mereka bercakap-cakap sambil makan minum, maka mereka tidak tahu bahwa ada dua orang yang mengintai dari luar jendela. Bahkan Maya Dewi yang sakti itu pun tidak tahu. Agaknya ia lengah karena mereka tampak sedang bergembira sekali. Mereka makan minum sambil bercakap-cakap dan tertawa-tawa. Ki Warga, sekali ini pekerjaanku berhasil baik sekali kata Maya Dewi sambil tersenyum cerah dan manis. Andika harus melaporkan jasaku ke Batavia. Ingat aku juga ikut berjasa, Dewi kata si raksasa Hendrik Dehaan dengan bahasa daerah yang campur-campur bahasa Melayu dan Melanda. Aku yang membakar gudang itu setelah menyirami dengan minyak hem, akan tetapi aku yang lebih dulu membunuh lima orang penjaga itu kata Maya Dewi. Dari meja lain, seorang pribumi berkata, Kami juga bekerja. Kita semua berjasa ki warga mengangguk-angguk. Tentu saja, aku akan membuat laporan kepada atasan. Kalian semua pasti akan memperoleh hadiah besar. Mari kita rayakan keberhasilan ini. Mari kita minum sepuasnya Sulastri tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia memberi isyarat kepada Jadmika dengan seneruhan pada tanan pemuda itu, lalu ia membentak sambil melompat dan mendorong daun jendela. Antek Company keparat. Berak tubuhnya meloncat ke dalam ruangan itu melalui jendela yang sudah terbuka, diikuti oleh Jadmika. Tentu saja semua orang dalam ruangan itu terkejut sekali dan tujuh orang para jurid dan tukang pukul yang berada terdekat dengan Sulastri dan Jadmika segera bangkit berdiri. Seorang serdadu Belanda mengambil bedilnya yang didiasandarkan di dekatnya. Akan tetapi sinar hijau dari pedang naga Wilis menyambar dan serdadu itu berteriak dan roboh mandi darah. Dua orang serdadu lainnya mencabut pistol mereka dan memidik ke arah Sulastri dan Jadmika. Akan tetapi secepat kilat dua orang pendekar itu telah menangkap dua orang tukang pukul. Dar-dar tanda seru dua orang yang ditangkap Sulastri dan Jadmika yang dijadikan perisai menerima peluru-peluru itu dan mereka tersentak dan tewas seketika. Sulastri dan Jadmika melemparkan mayat-mayat itu ke arah dua orang serdadu teng menembak. Dua orang serdadu tertumbuk dan terjengkang dan sebelum mereka dapat bangkit kembali, pedang naga Wilis dan keris Kiai Cubruk sudah meluncur dan dua orang serdadu Belanda tewas seketika. Dua orang tukang pukul menjadi ketakutan melihat betapa dalam waktu cepatnya tiga orang serdadu Belanda yang bersenjata api telah terbunuh, demikian pula dua orang rekan mereka. Sementara itu, Maya Dewi dan Henrik Dohaan juga sudah mengenal Sulastri, maka mereka terkejut tapi marah sekali melihat betapa dua orang muda itu telah menewaskan lima orang anak buah mereka juga ki warga terkejut bukan main. Maya Dewi dan Henrik Dohaan cepat melompat dari kursi mereka sedangkan ki warga diam-diam berlari keluar dari ruangan, Maya Dewi melolos sabuk Cinde Kencono sedangkan Henrik Dohaan sudah mencabut pistolnya. Raksasa Bula ini cepat menembakkan pistolnya ke arah Jadmika. Dar-dar tanda seru akan tetapi Jadmika melempar tubuh ke samping lalu bergulingan dan sambil bergulingan dia melontarkan keris pusakannya ke arah tangan Henrik yang memegang pistol itu. Dor, terang, ahaha tembakan ketiga kali ini pun luput dan tiba-tiba keris itu menyambar dan mengenai tangan Henrik yang mengadu dan pistolnya terlempar bersama keris. Dia menjadi marah dan sudah menerkam kepada Jadmika dengan pukulan tangannya yang besar dan kuat. Akan tetapi Jadmika menangkis dan membalas. Dua orang itu segera saling serang dengan seru. Nyimaya Dewi juga sudah menyerang Sulastri dengan sabuk Cinde Kencana. Sabuk yang berwarna kuning emas itu berubah menjadi sinar bergumung gulung yang menyambar ke arah Sulastri dengan suara meledak-ledak. Namun Sulastri yang maklum akan kesaktian wanita ini juga memutar pedangnya yang membentuk sinar kehijauan seperti payung atau perisai yang melindungi dirinya. Juga ia berusaha membalas dengan gigih. Dua orang sisa anak buah yang tadinya ketakutan kini menjadi nekat ketika melihat dua orang pimpinan mereka sudah saling serang dengan dua orang muda itu. Seorang mencoba untuk membantunya Nyimaya Dewi dan seorang lagi membantu Hendrik Dehaan dengan golok mereka. Akan tetapi dalam waktu beberapa detik saja kedua orang anak buah itu sudah roboh oleh pukulan margopati tangan Jadmika dan sambaran sinar pedang hijau di tangan Sulastri. Betapapun besar tenaga kasar Hendrik dan betapa kuat pun tubuhnya, dia kewalahan menghadapi Jadmika yang bergerak dengan gerakan Aji Sonia Hasta dan kalau memukul menggunakan tenaga Aji Margopati. Beberapa kali dia terkena pukulan margopati dan biarpun dia masih dapat bertahan, namun sesungguhnya dia sudah terluka dalam, tenaganya mulai berkurang. Ketika Hendrik menyerang dengan kedua tangan, hendak menangkap lawan, Jadmika mengelak. Dia tahu bahwa kalau sampai dia tertangkap dua buah tangan yang panjang besar dan amat kuat itu, dia terancam bahaya maut. Akan tetapi ternyata serangan dasyat tadi hanya berupa gertakan saja karena tiba-tiba Hendrik sudah berlari ke sudut ruangan di mana menggeletak pistolnya yang tadi terlempar ke sana. Akan tetapi cepat sekali tubuh Jadmika sudah melesat bagaikan kilat mengejarnya dan pemuda perkasa ini sudah lebih dulu mengambil pistol itu. Selama hidupnya Jadmika belum pernah memegang pistol, apalagi menembak. Akan tetapi dia pernah mendengar tentang senjata api itu dan dapat mengira-ngira bagaimana menarik pelatuknya untuk menembak. Dia membidik ke arah Hendrik yang masih bergerak untuk merampas pistol dan menarik pelatuknya dengan jari telunjuk. Dar tanda seru pistol itu menendang sehingga Jadmika terkejut dan melemparkannya ke arah Hendrik. Akan tetapi dia melihat Hendrik terjengkang sambil mendekap dadanya dan roboh tak bergerak lagi. Jadmika lalu mengambil kerisnya Kiai Cubruk menggeletak tak jauh dari situ. Kemudian dia melompat dan membantu Sulastri yang terdesak oleh sabuk Cinde Kencono Nyimaya Dewi yang meledak-ledak itu. Hiyah Jadmika menyerang dengan pukulan Margopati yang dilakukan dengan tangan kirinya. Hai It Sulastri yang tadinya terdesak, bahkan pundaknya sudah terkena lecutan ujung sabuk lawan dan terluka, kini berbesar hati dan ia juga menyerang dengan Aji Margopati. Diserang dari depan dan dari kiri itu, Maya Dewi terkejut bukan main. Apalagi ia dapat merasakan bahwa tenaga pukulan pemuda itu bahkan lebih kuat dibandingkan pukulan Sulastri. Ia cepat mengelak dengan lompatan ke belakang. Ketika dua orang pengeroyuknya mendesak dengan senjata pedang dan keris, Maya Dewi memutar sabuknya untuk melindungi dirinya dan tiba-tiba tubuhnya melompat tinggi. Sebelum Sulastri dan Jadmika menyadari apa yang dilakukan Maya Dewi, terdengar suara berkerontangan dan ruangan itu menjadi gelap gulita. Kiranya wanita yang cerdik itu telah menghancurkan dua buah lampu gantung yang menerangi ruangan itu. Karena khawatir diserang dalam kegelapan itu, Sulastri dan Jadmika memutar senjata untuk menjaga diri. Akan tetapi tidak ada serangan, tidak ada suara, bahkan tidak ada gerakan. Maya Dewi telah lenyap dari ruangan itu. Tiba-tiba terdengar suara banyak orang di luar rumah itu. Jadmika dan Sulastri maklum akan bahaya yang mengancam mereka kalau banyak matu-matu company dan serdadu-serdadu mereka datang. Maka keduanya segera melarikan diri, keluar dari rumah itu melalui pintu belakang. Mereka mengintai dari tempat gelap dan Sulastri melihat ki warga bersama belasan orang Belanda yang memegang pistol. Ia memberi isyarat kepada Jadmika dan mereka cepat pergi meninggalkan tempat itu. Setelah mereka melarikan diri dan berada di luar kota, Jadmika mengajak Sulastri beristirahat di dalam sebuah gubuk yang berdiri di ladang. Bulan sudah condong ke barat namun masih memberi penerangan sehingga cuaca menjadi remang-remang. Sayang kita tidak berhasil membunuh wanita iblis itu Sulastri berkata kecewa. Ya, lebih menyesal lagi kita tak berhasil mencegah mereka membakar gudang ransum itu kata Jadmika. Akan tetapi, bagaimana engkau tiba-tiba muncul membantuku dan benarkah engkau telah sembuh dan dapat mengingat kembali masa lalumu, Eulis panjang ceritanya, kakang mas Jadmika. Dan karena aku sekarang sudah ingat kembali bahwa namaku adalah Sulastri, maka nama Listiani atau Eulis itu kita lupakan saja dan harap engkau memanggil aku Sulastri. Baiklah, Sulastri, walaupun di dalam hatiku engkau tetap Eulis yang geulis, cantik. Nah, ceritakanlah pengalamanmu semenjak kita berpisah. Sulastri lalu bercerita tentang pertemuannya dengan Parmadi dan Muriani di sungai ketika ia bersama Neneng Salmah hendak mencuci pakaian dan mandi. Nanti dulu, siapa itu Neneng Salmah Jadmika bertanya. Oh, ya, engkau belum mengenalnya. Ia lalu bercerita tentang Gadi Waranggana dari Sumedang itu datang bersama Kisalmun, ayahnya, datang mengungsi dari Sumedang J. Dermayu atas nasihat lindu aji. Setelah mendengar keterangan panjang lebar tentang Neneng Salmah, Jadmika bertanya lagi. Dan siapa itu Parmadi dan Muriani engkau tidak dapat menduga siapa kakang Mas Paamadi. Dia masih kakak seperguruan kita eh? Bagaimana mungkin? Kenapa aku tidak mengenalnya tentu saja tidak. Dia adalah murid dari Eyang Resi Tejo Wening, kakak guru mendiang Eyang Guru Ki Tejo Langit. Ah, begitukah? Ceritamu semakin menarik. Lanjutkanlah, Lastri, setelah saling mengenal aji-aji kami yang sama, dan tahu bahwa aku kehilangan ingatan masalah kuku, kakang Mas Parmadi dan istrinya Mbak Kayu Muriani berkunjung ke rumah dan mengobatiku dengan tiupan sulinya. Aku sembuh dan dapat pulih kembali ingatanku, terima kasih kepada Gusti Auloh. Wah, syukurlah, aku ikut merasa bahagia sekali, Lastri saking gembiranya, Jadmika merangkul gadis itu. Akan tetapi dengan gerakan lembut sulastri menhindar. Jadmika merasa heran sekali, akan tetapi tidak memaksa, hanya berkata penuh perasaan sehingga suaranya menggetar. Aku rindu sekali kepadamu, Lastri, sulastri menghela nafas panjang. Setelah teringat kembali akan masa lalunya, ia kini selalu teringat akan hubungan batinnya dengan lindu aji dan sulit baginya untuk membiarkan dirinya dipeluk pria lain walaupun pria itu adalah Jadmika yang dikagumi dan disukainya. Kakang, bukan waktunya kita bicara tentang hal itu. Akan kulanjutkan ceritaku, baiklah, Lastri nah, lanjutkan ceritamu, kaya Jadmika, agak tersipu akan tetapi heran melihat sikap Lastri yang dingin terasa sekali dalam suaranya. Sulastri bercerita dengan singkat tentang munculnya pangeran dari Banten yang dulu mengganggu Neneng Salmah untuk memaksa gadis itu ikut. Pangeran ini ditemani dua orang datuk, yaitu Kiai Sidi Kawasa dan Aki Somat. Parmadi, Muriani dan ia sendiri yang sudah sembuh berhasil mengusir mereka. Setelah Kakang Mas Parmadi dan Bakiu Muriani pergi untuk mencari pembunuh yang guru. Tejo Langit, aku yang sudah pulih ingatanku, menjadi gelisah, Mas Saji mencari pembunuh itu dan berjuang membela Mataram, Engkau dan Kakang Parmadi juga begitu aku merasa tidak enak untuk duduk diam di rumah saja, maka aku lalu nekat meninggalkan rumah, dan bagaimana engkau dapat berada di sini? Tanya Jatmika. Aku teringat kepada Raden Banu seta yang dulu ikut melawan aku dan Mas Aji, maka aku lalu pergi ke Tegal hendak mencarinya. Malam tadi aku tiba di mana engkau sedang bertanding melawan haria baka wulung, ah, agaknya memang gusti Allah yang menuntunmu sehingga engkau dapat membantuku dan aku dapat menyekamatkan diri dari kakek yang sakti mandraguna itu. Akan tetapi, Kakang Mas Jatmika, kenapa Mataram menumpuk demikian banyak ransum di Tegal? Dan kenapa pula antek-antek company itu membakar gudang lastri? Engkau tentu sudah mendengar bahwa bala tentara Mataram akan melakukan penyerbuan ke Jayakarta dan untuk keperluan pasukan itulah maka ransum itu ditumpuk untuk persediaan. Dan para match-match company keparat itu tentu melaksanakan perintah atasan mereka. Siasat yang amat keji dan curang Kakang Jatmika, kalau begitu mari kita cepat pergi ke Jayakarta untuk membantu pasukan Mataram. Kukira Jahanam Banu Seta dan Kakang Hasanuddin yang berhianat itu tentu berada pula di sana, benar, lastri. Aku juga menduga bahwa Haria Bakawulung dan Maya Dewi mungkin melarikan diri ke sana pula, dua orang itu menanti sampai Fajar meningsing, lalu mereka berdua melakukan perjalanan ke barat, ke arah Cirebon. Company Belanda memang menggunakan taktik yang mereka anggap cerdik, akan tetapi yang bagi Mataram merupakan akal yang amat lecik dan curang. Bukan hanya gudang ransum di Tegal yang mereka bakar, akan tetapi juga ratusan perahu yang membawa ransum untuk pasukan Mataram, dihadang kapal Belanda dan meriam-meriam mereka menghancurkan dan menenggelamkan perahu-perahu itu berikut ransumnya. Juga ratusan rumah penduduk di sekitar pantai yang dianggap rumah para petani yang mengumpulkan padi dan beras untuk bala tentara Mataram, diserang dan banyak rumah dibakar. Beberapa buah dusun menjadi geger oleh serangan Belanda ini yang melakukan semua itu dengan maksud untuk mencegah penduduk membantu pasukan Mataram, membuat mereka ketakutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda yang berwajah tampan dan manis bertubuh habgukung tegap, matanya lembutkan tetapi terkadang mengeluarkan sunar mencorong, pakaiannya sederhana namun rapi, melengkah dengan lenggang santai namun kokoh bagaikan langkah hari mau, berjalan menjuk ke gudang kadipaten di Cirebon. Di pintu gerbang gedung kadipaten pemuda itu dihadang lima orang para jurid penjaga. Berhenti bentak empat orang dari mereka. Akan tetapi yang seorang lagi sudah setengah tua dan agaknya dia yang menjadi kepala jaga, berseru dengan girang dan hormat. Den mas lindu aji alap palap laut kidul bagus kalau Handika mengenalku, Paman. Aku mohon menghadap Paman Adipati Pangeran Braktu. Maukah Handika melaporkan kunjunganku ini tentu, den mas, tentu. Mari silakan lindu aji mengikuti prajurit itu. Empat orang kawannya saling pandang dengan heran, lalu seorang di antara mereka berkata, Ah, dia itu alap palap laut kidul? Aku pernah mendengar bahwa dialah yang menghancurkan gerombolan munding hidung di gunung car mewah, itukah orangnya? Kelihatannya masih begitu muda dan sederhana. Hem, kau tahu apa? Dia itu seorang utusan kanjeng Gusti Sultan Agung di Mataram yang berpangkat senopati muda lindu aji mendengar percakapan ini akan tetapi dia tidak peduli dan mengikuti penjaga itu ke beranda. Di situ prajurit itu disambut seorang prajurit pengawal istana dan dia mengoper aji kepada prajurit pengawal itu sambil berkata, Lapor, tamu ini adalah alap palap laut kidul bernama lindu aji yang mohon menghadap Gusti Adipati. Prajurit pengawal itu pun mengenal nama ini dan setelah mempersilahkan aji duduk di ruang tunggu, dia segera melapor ke dalam. Tak lama kemudian pengawal itu sudah kembali ke ruang tunggu mengatakan bahwa Seng Adipati sudah siap menerima lindu aji. Pemuda itu lalu mengikuti pengawal memasuki ruangan. Begitu lindu aji memasuki ruangan, dia melihat Seng Adipati sudah duduk menanti di atas kursi kebesarannya. Pria yang gagah berusia 65 tahun itu tersenyum menyambut kedatangan lindu aji. Anak mas lindu aji, Andika yang datang, silakan duduk, anak mas kata Adipati dengan ramah, bahkan lalu bangkit dan mempersilahkan lindu aji yang menyembah itu untuk duduk di atas kursi yang sudah tersedia di depannya. Karena hari itu bukan hari persidangan, maka tidak ada perwira yang hadir, bahkan tidak tampak seorang pun prajurit pengawal dalam ruangan itu. Hal ini menunjukkan bahwa Seng Adipati percaya penuh kepada tamunya. Terima kasih, Gusti Adipati, kata lindu aji hormat. Akeh, anak mas lindu aji, mengapa Andika berbahasa basi seperti itu? Sebut saja paman, jangan Gusti. Bukankah Andika ini juga seorang senopati muda Mataram yang menjadi kepercayaan Gusti Sultan Agung? Nah, katakan anak mas. Kabar baik apakah yang Andika bawa kali ini paman Adipati? Paduka tentu telah mengetahui bahwa bala tentara Mataram kini sedang bergerak menuju Batavia untuk melakukan penyerangan besar-besaran. Dan saya mendengar bahwa kompeni Belanda melakukan usaha perlawanan yang curang dengan menembaki perahu-perahu pembawa ransum, bahkan membakar gudang-gudang ransum di Tegal dan tempat-tempat lain. Hmm, ya, kami mendengar akan hal itu, anak mas. Akan tetapi, apa yang dapat kita perbuat? Kami memang berpihak kepada Mataram, akan tetapi kalau melakukannya dengan berterang, kompeni tentu akan memusuhi dan menyerang kami. Padahal, penyerangan Belanda melalui kapal-kapal perang berbahaya sekali, lindu Aji mengerutkan alisnya, akan tetapi dalam hatinya dia harus mengakui kebenaran Seng Adipati ini. Bagaimanapun juga, Kadipaten Cirebon tentu saja harus menjaga keselamatannya sendiri. Yang terpenting asal Kadipaten Cirebon tidak membantu Belanda, hal itu sudah cukup baik. Bahkan dia juga mendengar bahwa biasanya, Seng Adipati ini menjadi perantara yang dapat dipercaya apabila Mataram hendak mengadakan hubungan atau perundingan dengan pihak Banten dan para Kadipaten lain di Jawa Barat, juga dapat menjadi perantara kalau hendak mengadakan hubungan dan perundingan dengan pihak kompeni Belanda sekalipun. Akan tetapi, Paman Adipati, apakah di Kadipaten Cirebon juga diadakan gudang ransum untuk pasukan Mataram memang ada, dua gudang besar, yang pertama berisi beras dan yang kedua berisi gunungan padi. Kami sudah mengutus sergu para jurut menjaga kedua gudang itu, hanya sergu, Paman Adipati. Apakah cukup tanya lindu Aji? Kami kira sudah cukup. Kompeni Belanda tidak akan berani mengganggu gudang ransum yang berada di wilayah kami, tentu merasa sungkan kepada kami, mudah-mudahan saja begitu, Paman Adipati, tiba-tiba seorang para jurut pengawal bergegas masuk, menjatuhkan diri berlutut. Dan sebelum Adipati Cirebon yang menjadi marah dan mengerutkan alis itu sempat bertanya, dia sudah lebih dulu menyembah dan berkata dengan takut-takut. Mohon beribu ampun kalau hamba berani mengganggu dan menghadap paduka tanpa dipanggil, Gusti. Hamba hendak melapor bahwa, gudang-gudang ransum diserbu orang dan dibakar. Apa tanda seru Adipati pangeran ratu bangkit berdiri dan membentak prajurit pengawal itu? Cepat panggil perwira pasukan pengawal siap, Gusti prajurit itu cepat menyembah dan mundur, keluar dari ruangan itu. Aji sudah bangkit dan kini dia memberi hormat. Paman Adipati, saya mohon pamit. Saya akan menghadapi pengacau-pengacau itu tanpa menanti jawaban, Aji sudah melompat keluar dan dia berlari ke alun-alun Kadipaten. Banyak orang berlarian dengan panik di jalan raya dan tanpa bertanya pun dia tahu di mana terjadinya kekacauan itu karena tampak sinar api dan asap di sebelah utara dan dari arah itu orang-orang berlarian. Setelah berlari cepat dia mendengar pula suara ledakan-ledakan, bukan hanya ledakan kebakaran melainkan ledakan seperti bunyi meriam atau senjata api lainnya. Setelah tiba di tempat kebakaran, Aji melihat betapa dua buah gudang besar sedang terbakar. Penduduk berlarian ketakutan dan dia melihat pula beberapa orang para jurid Kadipaten, tinggal belasan orang agaknya berusaha untuk memadamkan api, akan tetapi mereka diserang oleh gerombolan orang yang bersenjata golok, di antara mereka banyak pula yang bersenjata pistol. Dan di belakang gudang yang terbakar, dia melihat seorang pemuda dan seorang gadis sedang berkelahi melawan seorang kakek berwok yang bertubuh tinggi besar dan dua orang lain yang bersenjata golok. Ketika memandang dengan teliti, Aji terkejut, marah dan juga girang mengenal bahwa gadis itu bukan lain adalah Sulastri, pemuda itu Jatmika. Ada pun kakek yang menjadi lawan mereka adalah Kiharia Bakawulung yang dibantu dua orang bersenjata golok. Menghadapi Kiharia Bakawulung saja, Jatmika dan Sulastri sudah bertemu dengan lawan berat. Apalagi kakek yang selalu memusuhi Mataram itu dibantu dua orang yang lumayan tangguh, maka sepasang orang muda itu tampak terdesak hebat. Aji dapat menduga bahwa tentu Kiharia Bakawulung itu yang berada di balik layar terjadinya kebakaran-kebakaran terhadap gudang Ransu Mataram. Hem, Jahanam busuk bentaknya dan tubuh Aji sudah menerjang ke depan dengan cepat sekali. Dengan kecepatan gerakan Aji Bayu Sakti, dia seperti terbang dan sudah menyerang Kiharia Bakawulung dengan tamparan tangannya ke arah kepala raksasa itu dengan pengerahan tenaga dari Aji Surya Chandra. Wu-u-ut, plak Kiharia Bakawulung terkejut sekali ketika merasakan datangnya serangan yang amat dasyat dari tubuh pemuda yang terbang meluncur itu. Dia cepat menangkis dan ketika kedua lengan bertemu, Kiharia Bakawulung terhoyung ke belakang. Sementara itu, Jatmika dan terutama Sulastri Girang bukan main melihat datangnya Lindo Aji yang membantu mereka. Sulastri hampir menangis saking harunya. Sekarang ia ingat benar kepada Aji dan merasa betapa jantungnya berdebar penuh rindu dan bahagia. Akan tetapi ia pun tidak menyia. Nyiakan kesempatan selagi Kiharia Bakawulung diserang oleh Lindo Aji. Seperti di komando saja, Sulastri dan Jatmika menerjang kedua orang pembantu Kiharia Bakawulung yang bersenjata golok. Kalau tadi dua orang itu masih dapat mengeroyok mereka adalah karena ada Datuk Madura yang sakti itu. Kini setelah Datuk itu bertanding melawan Aji, tentu saja dua orang itu sama sekali bukan tandingan Sulastri dan Jatmika. Beberapa jurus saja dua orang itu sudah roboh dan tewas. Kiharia Bakawulung terkejut bukan main. Dia merasa menyesal mengapa dia berpencar dari kawan-kawannya. Seperti diketahui, Kiharia Bakawulung melaksanakan tugas sebagai antek kompeni Belanda bersama Nyi Maya Dewi dan pasukan kompeni. Dia berhasil melakukan pembakaran dan memusnahkan gudang ransum di Tegal. Akan tetapi dia bertemu dengan Jatmika dan Sulastri yang mengeroyoknya dan melihat ketangguhan sepasang orang muda itu, dia melarikan diri ke Cirebon. Di sini ada dua orang rekannya yang bertugas sama dengannya, yaitu memusnahkan gudang-gudang sansum pasukan Mataram. Setelah bertemu dengan dua orang rekannya, yaitu Kiai Sidi Kawasa dan Akisomat, mereka bertiga lalu mengatur siasat untuk membakar dua buah gudang berisi ransum untuk tentara Mataram. Di Cirebon, mereka lebih berhati-hati, tidak mempergunakan serdadu-serdadu Belanda, melainkan gerombolan yang sudah dipengaruhi dan diperbudak oleh Belanda, menjadi antek-antek bayaran. Di bawah pimpinan tiga orang datuk yang sakti Mandraguna ini, tidak sukar bagi gerombolan itu untuk menyerang pasukan yang menjaga gudang, lalu membakarnya. Setelah dua buah gudang itu mulai terbakar, Kiharia Bakawulung lalu berpencar dari Kiai Sidi Kawasa dan Akisomat seperti yang sudah mereka rencanakan. Akan tetapi baru saja dia hendak melarikan diri ke belakang gudang, tiba-tiba muncul Sulastri dan Jatmika yang segera mengenalnya dan sepasang orang muda ini tentu saja segera mengetahui bahwa tentu datuk besar dari Madura ini yang mendalangi kebakaran gudang ransum, maka mereka lalu menyerangnya. Akan tetapi Kiharia Bakawulung melawan, bahkan dengan bantuan dua orang anggota gerombolan dia mendesak Jatmika dan Sulastri dan nyaris merobohkan menewaskan sepasang orang muda itu. Akan tetapi alangkah kaget dan kecewanya ketika tiba-tiba muncul lindu aji. Apalagi melihat dua orang anak buahnya itu roboh. Dia menjadi jerih dan cepat membanting dua bahan peledak yang mengeluarkan suara keras dan asap tebal. Lindu aji, Sulastri dan Jatmika cepat melompat ke belakang. Melihat kakek raksasa itu melarikan diri ke barat, aji berkata kepada mereka, kakang Jatmika dan Nima Sekulis, kalian bantu memadamkan api, aku akan mengejar kakek iblis itu. Aji melompat ke depan. Mas Aji tanda seru Sulastri berseru. Aji menahan larinya dan menengok. Sebutan itu. Sebutan lama yang dahulu diucapkan Sulastri kepadanya. Lastri tanda tanya dia bertanya, ragu-ragu. Kau tanda tanya dengan air mati menetes-netes di atas pipinya, akan tetapi dengan mulut tersenyum, Sulastri mengangguk. Benar, Mas Aji. Aku Lastri, ingatanku telah pulih tanda seru akan tetapi ajai melirik ke arah Jatmika dan dia pun berkata. Syukurlah, Lastri. Aku akan mengejar orang itu lebih dulu dia melompat jauh. Mas Aji, hati-hatilah tanda seru Sulastri berseru. Jatmika melihat semua ini dan diam dia menghela nafas dalam. Hatinya menjadi risau dan ragu. Apakah Sulastri mencinta dia? Ataukah cintanya sudah lebih dulu dimiliki Lindu Aji, hanya saja tempoh hari pertalian cinta itu ikut terhapus dari ingatannya? Dia tidak tahu dan dalam keadaan seperti itu dia tidak berani bertanya. Mari kita membantu mereka memadamkan api ajak Jatmika yang menyadarkan Sulastri yang masih berdiri memandang ke arah perginya Lindu Aji seperti orang melamun. Akan tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak. Api telah berkobar besar, melahap dua buah gudang itu dan seluruh isinya. Mereka berdua hanya dapat mengamuk, mempergunakan kesaktian mereka untuk menghajar sisa gerombolan antek Belanda yang belum sempat melarikan diri. Bahkan mereka lalu melakukan pengejaran sampai ke tepi laut. Di mana beberapa orang anak buah gerombolan berhasil melarikan diri menggunakan perahu. Melihat lima orang anak buah gerombolan naik perahu yang didayung ke arah laut, Sulastri membanting-banting kaki kanannya dan berseru. Keparat Jahanam Kalian Antek Kante Company tiba-tiba seorang laki-laki gagah berusia kurang lebih 40 tahun bersama seorang wanita cantik berusia 36 tahun berdiri tidak jauh dari situ segera mendekat ke laut sampai air laut merendam kaki mereka sampai kebais. Laki-laki iru ketika tadi mendengar Sulastri memaki para anak buah gerombolan sebagai antek-antek company, segera melontarkan batu besar ke arah perahu yang sedang diusahakan melawan ombak itu. Syuut, berak, biur perahu itu tertimpa batu dan pecah, lima orang anak buah gerombolan itu terjatuh ke dalam laut. Mereka terpaksa berenang ke tepi. Jatmika dan Sulastri sudah siap menyambut mereka. Sulastri amat benci mereka mengingat akan kebakaran dua buah gudang ransum itu, menyambut dengan pedang naga wilis di tangan. Lima orang anak buah gerombolan yang menjadi antek company Belanda itu mati-matian untuk mencoba melawan. Dua orang di antara mereka mencabut pistol, akan tetapi sebelum mereka sempat mempergunakan pistol itu, dua buah batu karang sebesar kepalan tangan menyambar pelipis mereka dan dua orang itu pun roboh tak mampu bangkit kembali. Suami istri perkasa yang menyambitkan batu karang itu lalu menghampiri dan menendang dua buah pistol itu jatuh ke dalam air laut. Sementara itu, dengan kilatan pedangnya Sulastri telah merobohkan dua orang lawan dan Jatmika juga merobohkan seorang dengan tamparan tangannya yang ampuh. Setelah merobohkan anak buah gerombolan itu, Sulastri, dengan pedang naga wilis masih di tangan, bersinar kehijauan tertimpa cahaya matahari, dan Jatmika kini menghadapi pria dan wanita yang telah membantu mereka tadi. Akan tetapi, tiba-tiba wanita cantik itu mencabut sebatang pedang yang tergantung di punggungnya. Tampak sinar hijau berkelebat DNA sudah menggunakan pedang itu untuk membacok ke arah kepala Sulastri, tanpa berkata sepatah katapun. Tentu saja Sulastri merasa terkejut dan heran karena hal itu sama sekali tidak pernah disangka-sangkanya. Bukankah pria dan wanita ini tadi membantunya merobohkan para antek belada? Dan ternyata serangan pedang itu dasyat sekali sehingga mau tidak mau ia harus menangkis dengan pedang naga wilis yang masih di tangannya. Sehingga, terang, kreka pedang di tangan wanita itu bertemu dengan pedang naga wilis yang dipergunakan Sulastri untuk menangkis dan pedang wanita itu patah menjadi dua potong. Wanita itu tidak tampak terkejut, bahkan ada sinar kegembiraan terpancar pada wajahnya ketika ia membuang pedang yang tinggal sepotong itu ke atas tanah, menggeletak dekat pedang bagian atas. Ia menoleh kepada pria gagah di sampingnya dan berkata dengan suara bernada gembira. Kakang mas, lihat. Naga wilis yang asli. Engkau benar, dia jeng. Akhirnya kita temukan juga kata pria itu sambil mengangguk. Hei, kalian ini siapa? Dan kenapa tiada hawan tiada angin tiba-tiba menyerangku mentak Sulastri dengan pandang mata melotot dan mulut yang manis itu cem, erut. Wanita cantik itu menjawab. Aku menyerang untuk melihat apakah pedang di tanganmu itu pusaka naga wilis asli Sulastri mengerutkan alisnya yang hitam dan memandang ke arah pedang di tangannya. Tentu saja pedangku ini naga wilis asli, dan pedangmu itu palsu. Ia memandang ke arah pedang yang telah patah menjadi dua potong itu, pedang yang sama benar rupanya dengan pedang di tangannya. Nah, itulah sebabnya kami tertarik sekali ketika melihat pedangmu, anak manis, kata wanita cantik itu. Biarpun tadi sudah terbukti bahwa pria dan wanita itu membantu mereka menghadapi para antek company Belanda, namun melihat wanita cantik itu, Jatmika dan Sulastri teringat akan Nyimaya Dewi yang juga cantik jelita dan jahat, maka mereka berdua menjadi curiga. Pria yang tampan dan gagah itu melangkah maju. Anak yang baik, coba aku pinjam sebentar pedangmu, hendak kami teliti, Sulastri tentu saja tidak mau memberikan pedangnya, bahkan ia melangkah mundur dan menyarungkan pedang naga wilis. Jatmika melangkah maju dan berkata penuh teguran kepada pria itu. Jangan ganggu dia sambil berkata demikian, Jatmika mendorongkan tangan kanannya ke arah pria itu untuk memaksa pria itu mundur. Karena tadi dia melihat bahwa pria itu seorang yang dikdaya, maka dia mengerahkan tenaga saktinya untuk sekedar memperingatkan pria dan wanita yang hendak mengganggu Sulastri itu. Melihat Jatmika membuat gerakan mendorong dan ada angin yang dasyat menyambar ke arahnya, pria itu tersenyum dan mengangkat tangan kirinya, menyambut dengan dorongan. Wut, plak tanda seru dua telapak tangan bertemu dan akibatnya, keduanya terdorong ke belakang. Dua orang pria itu sama-sama terkejut dan heran sekali. Sama sekali tidak mereka sangka bahwa lawan memiliki tenaga sakti yang demikian kuatnya. Melihat pria itu terdorong oleh Jatmika, wanita cantik itu agaknya menjadi marah dan ia pun melangkah maju. Akan tetapi Sulastri menghadapinya, bahkan gadis itu menyambutnya dengan tamparan tangan yang mengandung Aji Margopati. Wanita itu terkejut, cepat sekali mengelak dan siap untuk membalas. Akan tetapi pria itu cepat mencegahnya. Cukup, dia jeng, jangan berkelahi suaranya mengandung wibawa yang amat kuat sehingga. Dua orang wanita itu sama-sama melompat mundur. Kini pria itu dengan tersenyum berkata kepada Jatmika dan Sulastri yang masih siap siaga menghadapi serangan. Ah, kalian adalah ang orang muda yang sakti mandraguna. Ketahuilah, kami sama sekali tidak mempunyai niat jahat terhadap kalian. Hanya karena melihat pedang naga wilis itulah maka istriku ini memperlihatkan sikap yang aneh dan itu ada sebabnya. Perkenalkanlah lebih dulu. Aku bernama Tejo Manik atau lebih dikenal dengan nama Sutejo, bertempat tinggal di lareng Gunung Kawi. Dan ini istriku bernama Retno Susilo, Jatmika terkejut mendengar nama itu dan diakini memandang ke arah sebuah pecut yang gagangnya terselip diikat pinggang Sutejo dan pecutnya sendiri melilit pinggang. Apakah Handika yang disebut orang pecut bajerakirana dia pernah mendengar nama ini dari mendiang ayahnya dan dia mendengar bahwa Sutejo yang diberi julukan si pecut bajerakirana ini adalah seorang pendekar sakti mandraguna yang setia kepada Mataram. Sutejo tersenyum dan mengangguk sejak tadipun dia sudah melihat betapa pemuda dan gadis itu bukan orang-orang sembarangan, maka dia mencegah istrinya bertanding dengan gadis itu. Jatmika menoleh kepada Sulastri. Nimas Sulastri, Paman dan Bibi ini adalah pendekar-pendekar ternama yang setia kepada Mataram. Maafkan kami, Paman Sutejo dan Bibi. Saya bernama Jatmika dan ini adalah Sulastri, akan tetapi kalau Paman dan Bibi tidak mempunyai niat buruk, kenapa Bibi Retno Susilo tadi menyerangku tanya Sulastri, masih penasaran. Kini Retno Susilo yang menghampiri Sulastri. Anak manis, maafkan aku. Seperti ku katakan tadi, aku menyerangmu untuk menguji apakah pedangmu itu benar pedang Nagawilis yang asli. Sebelum ku terangkan ke semuanya ini, aku ingin bertanya dulu kepadamu. Akan tetapi, tidak enak bicara sambil berdiri di sini. Marilah kita mencari tempat di mana kita dapat bicara dengan enak, mari kita ke sana, kata Sutejo, menunjuk ke arah beberapa batang pohon yang tumbuh agak ke darat. Mereka berempat lalu menginggalkan lima orang anggauta gerombolan yang menggeletak di atas pasir. Dua orang di antara mereka hanya terluka, tidak tewas dan kini mereka berdua itu sudah bangkit duduk sambil mengerang kesakitan. Biarlah yang dua itu mengurus mayat teman-teman mereka, demikian kata Sutejo sebelum mereka meninggalkan tempat itu, menuju ke segerombolan pohon itu. Kini mereka berempat duduk di atas batu-batu di bawah pohon dan Retno Susilo berkata kepada Sulastri. Sulastri, tolong ceritakan kepada kami, dari manakah engkau memperoleh pedang menaga wilis itu? Retno Susilo menuding ke arah pedang yang tergantung di punggung Sulastri. Sulastri adalah seorang gadis yang mempunyai dasar watak keras. Ia mengerutkan alisnya. Ia kini memang sudah percaya kepada suami istri gagah di depannya itu. Akan tetapi bagaimanapun juga ia masih merasa penasaran mengapa ia harus menceritakan tentang pusakannya, pemberian mendiang ki ageng pasisiran, gurunya yang kini telah tewas terbunuh orang. Maafkan aku, Bibi. Akan tetapi aku merasa heran sekali mengapa Bibi begitu tertarik kepada pedangku naga wilis yang ku dapatkan sebagai pemberian guruku. Ceritakan dulu apa hubungan pedang pusaka ini denganmu, Bibi Retno Susilo terdengar sutejo terkekeh. Hehehe, dia jeng Retno Susilo. Sekarang engkau bertemu batunya. Gadis ini mengingatkan aku kepada sikapmu di waktu muda. Sama-sama berkepala baja, hehehe Retno Susilo juga tersenyum. Memang di waktu mudanya ia adalah seorang gadis yang lincah, galak, keras hati dan berani. Akan tetapi setelah menjadi istri sutejo, ia kini berubah banyak sekali, bakal kisah pecut sakti bajrakirana. Baiklah, Sulastri. Nah, dengarlah baik-baik, wanita itu menoleh kepada suaminya dan ia menghela nafas panjang, tiba-tiba tampak sedih sekali. Setelah menghela nafas beberapa kali, ia melanjutkan. Peristiwa menyedihkan itu terjadi kurang lebih delapan tahun yang lalu. Ketika itu, pedang pusaka naga wilis yang sekarang menjadi milikmu itu adalah pusakaku. Aku menerimanya dari mendiang guruku yang berjuluk Nyiruk Mopetak. Selain pedang naga wilis itu, pada saat itu anak tunggal kami yang bernama Bagus Sajiwo berusia enam tahun dan pada suatu hari. Suara Retno Susilo melemah dan terdengar kedukaan menggetarkan suaranya. Pada suatu hari, anak kami Bagus Sajiwo itu, dan pedang pusaka naga wilis, hilang dari dalam kamar ketika kami berdua sedang berada di ladang. Pedang pusaka dan puteraku itu hilang diculik orang dan bertahun-tahun kami mencari, berkelana kemana saja, sambil membantu Mataram dalam menghadapi lawan-lawannya, akan tetapi sama sekali tidak ada hasilnya. Sudah delapan tahun lebih kami mencari tanpa hasil, dan hari ini, aku melihat naga wilis berada di tanganmu. Dapat kalian bayangkan betapa kaget dan juga girang rasa hatiku melihat pedang itu. Mungkin, mungkin ditemukannya pedang itu akan dapat membuat kami menemukan putera kami pula Sulastri, apakah engkau melihat putera kami Bagus Sajiwo? Usianya kini tentu sudah empat belas tahun kata pula Sutejo dengan suara mengandung penuh harapan. Sulastri dan Jatmika merasa terharu mendengar cerita itu. Kini mereka mengerti tadi Retno Susilo bersikap seperti itu ketika melihat pedang naga wilis. Sulastri menggileng kepala dan berkata dengan suara terharu. Ia keras hati, namun juga mudah sekali menaruh iba kepada orang lain. Aku tidak pernah mendengar nama puteramu itu, Bibi. Akan tetapi mengapa Bibi tadi menggunakan pedang palsu yang mirip naga wilis Retno Susilo menghela nafas panjang, wajahnya berubah agak pucat mendengar Sulastri tidak pernah mendengar puteranya. Padahal tadinya ia mengharapkan dengan ditemukannya pedang itu maka ia akan mendapat keterangan tentang puteranya. Ia mengusap beberapa tetes air matu dari pelupuk matanya dan Sutejo lalu menepuk-nepuk pundak istrinya dengan lembut untuk menenangkannya. Aku sengaja membuat yang palsu agar menarik perhatian orang yang memiliki naga wilis asli. Nah, Sulastri, anak yang baik. Cepat ceritakan tentang pedang naga wilis yang kini menjadi milikmu itu. Engkau memperolehnya dari gurumu. Siapa gurumu dan bagaimana dia bisa mendapatkan pedangku yang hilang bersama puteraku itu kasihan Andika, Paman dan Bibi. Hem, kalau aku bertemu dengan orang yang menculik putera kalian, tentu akan kuhajar orang itu. Sejak kecil aku menjadi murid guruku, yaitu Eyang Ki Ageng Pasisiran atau juga dahulu bernama Ki Tejo Langit yang tinggal di pantai laut daerah Dermayu. Aku menerima pedang ini dari guruku itu kurang lebih lima tahun yang lalu ketika aku mulai dilatih bersilat dengan pedang. Setelah aku meninggalkan perguruan, guruku memberikan pedang ini kepadaku, Sulastri, apakah gurumu itu masih tinggal di sana? Kami ingin berjumpa dengannya dan minta keterangan tentang asal mula dia mendapatkan pedang ini, kata Sutejo. Sulastri menggileng kepala. Guruku sudah meninggal dunia, tewas dibunuhan Tekumpeni Balanda. Kami sedang hendak mencari pembunuh itu ahaha tanda seru Retno Susilo mendasah kecewa sekali. Apakah dia tidak pernah bercerita tenang asal usul pedang ini ya? Dia pernah menceritakan sedikit padaku dan agaknya cerita ini akan dapat menjadi petunjuk untuk menemukan putra kalian, Bibi. Bagaimana ceritanya Sutejo dan Retno Susilo bertanya dengan suara hampir berbareng. Mata Retno Susilo yang masih basah memandang Sulastri penuh selidik. Ketika Eyang Guru memberikan pedang ini kepadaku, aku bertanya tentang asal usul pedang ini. Eyang Guru berkata bahwa dia sendiri juga tidak tahu akan asal usul pedang ini, hanya menceritakan bahwa dia merampas pedang naga wilis ini dari tangan seorang datuk dari Banten yang bernama Kiai Sidi Kawasa. Eyang Guru memang dimusuhi oleh datuk itu. Kata Eyang Guru, mereka bertanding sampai setengah hari dan akhirnya Eyang Guru dapat merampas pedang ini, sedangkan Kiai Sidi Kawasa melarikan diri dengan menerita luka. Nah, hanya itu yang kudengar dari mendiang Eyang Guruku, Kiai Sidi Kawasa tanda tanya suami istri itu saling pandang dan merasa heran. Mereka merasa tidak pernah bermusuhan dengan datuk dari Banten itu. Kenapa datuk itu mencuri pedang naga wilis dan menculik putera mereka? Siapa dia dan di mana kami dapat menemuinya tanya Sutejo? Ah, sekarang aku ingat. Ya benar, dia itu adalah datuk yang datang bersama Aki Somat dan Jaka Bintara yang hendak menangkap neneng salmah Aki Somat Sutejo bertanya. Aku pernah mendengar nama itu. Dia seorang pertapa dari Nusa Kambangan yang amat sakti. Coba ceritakan tentang orang yang menjadi datuk Banten bernama Kiai Sidi Kawasa itu orangnya sudah tua, hampir 70 tahun usianya. Kepalanya botak kecil, rambut di bagian bawah kepalanya yang botak itu berwarna abu-abu. Mukanya tanpa kumis atau jengkot. Hidungnya pesek dan mulutnya kecil. Suaranya lembut. Lengannya memakai akar bahar hitam dan dia memegang tongkat tular kobra. Hanya itulah seingatku, Paman, suami istri itu termenung mereka merasa tidak pernah bermusuhan dengan datuk Banten itu, bahkan mendengarnya pun baru sekarang. Akhirnya Sutejo memandang istrinya yang tampak bersedih. Retno Susilo merasa kecewa sekali. Ternyata ditemukannya pedang naga Wilis tetap tidak dapat membuka rahasia tentang di mana putranya. Dia jengk, agaknya kita harus pergi ke Banten mencari kiaisi di kawasa, kata Sutejo. Istrinya mengangguk. Benar, kakang mas. Agaknya hanya dialah yang mengetahui di mana adanya bagus sekarang. Kita akan membantu pasukan Mataram menyerang kompeni Belanda ke Jayakarta. Setelah itu baru kita akan mencari orang itu di Banten. Jat Mika merasa ibah kepada pendekar sakti yang namanya amat terkenal itu. Paman dan Bibi, saya berjanji akan membantu Andika berdua. Kalau bertemu dengan si di kawasa, tentu saya akan memaksa dia mengaku di mana adanya adik Bagus Sajiwo. Aku juga akan membantu Andika. Akanku paksa kakek dari Banten itu menunjukkan di mana kini Bagus Sajiwo berada. Kata pula Sulastri penuh semangat. Terima kasih. Kalian baik sekali dan kami sungguh beruntung dapat bertemu dengan kalian sehingga kini bernyala kembali api pengharapan di hati kami, kata Sutejo. Tiba-tiba Sulastri melepaskan tali sarung pedang yang diikat di punggungnya dan menyerahkan pedang naga wilis dengan sarungnya kepada Retno Susilo. Ini pedangmu, Bibi Retno Susilo. Engkau pemilik pedang ini yang berhak memilikinya, maka ku kembalikan kepadamu, Retno Susilo terkejut. Tak disangkanya gadis berkepala baja seperti yang dikatakan suaminya itu dapat begitu lembut hati, rela mengalah dan menyerahkan pedang pusaka yang amat langka itu. Tidak Sulastri. Terima kasih banyak. Pedang itu telah dicuri orang dan mendiang gurumu yang merampas kembali dan menemukan pedang itu. Engkau memilikinya dengan sah. Aku rela pedang naga wilis ini menjadi milikmu. Keteranganmu tentang Kiai Sidi Kawasa itu sudah cukup berharga keselamatan anak tunggalku itu jauh lebih berharga dan penting bagiku daripada pedang ini. Nah, mulai. Detik ini aku menyatakan bahwa pedang naga wilis adalah milik sah dari Sulastri. Terima kasih, Bibi Retno Susilo.